Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabareza Arfah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota ke DPC Partai Gendrindra, Kota Bandung. Hingga saat ini sudah ada 14 orang yang mengambil formulir pendaftaran, 4 diantaranya sudah mengembalikan formulir pendaftaran. Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabareza Arfah mendatangi kantor DPC Gerindra, Kota Bandung, Minggu 12 Mei 2024 siang untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Bandung. Menurut Reza, ia sengaja mendaftar melalui Gerindra karena ingin mendukung program Prabowo yang telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang notabene berasal dari Partai Gerindra. Selain itu, ia pun fokus pada masalah korupsi, lingkungan, dan konflik agraria di kota Bandung. Sebagai pengurus BCCF, Reza pun menekankan bahwa tokoh sejarah dan pahlawan sejati harus ditemukan kembali di antara rakyat biasa yang sehari-hari dijumpai, yang meski kecil dalam harta maupun kuasa, tapi besar dalam kesetiaannya untuk kehidupan. Pertama ini sudah sedang-sedang bahwa sejarah terus berjalan. Saya rasa bahwa tokoh sejarah dan pahlawan sejati harus kita temukan kembali. Harus kita temukan kembali di antara rakyat-rakyat kecil yang sudah sering kita temui sehari-hari. Ya barangkali mungkin kecil dari sisi harta ataupun kuasa, namun besar dalam kecintaannya untuk kehidupan. Itu sisi harta yang pertama. Harus ditemukan kembali bahwa bukan yang punya harga dan punya kuasa seperti itu. Menurut penanggung jawab penjaringan Baca Walkot di DPC Gerindra, Kota Bandung, Abiseba, ada 14 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran Baca Walkot di Gerindra, DPC Kota Bandung. 10 diantaranya merupakan kader Gerindra dan 4 lainnya dari luar partai Gerindra. Hingga berita ini dibuat, sudah ada 4 orang yang mengembalikan formulir pendaftaran, yaitu komedian Deni Chandra, Reza Arfah, Soni Salimi, dan Ujang Koswara. Alhamdulillah dari tanggal 2 sampai hari kemarin itu ada 14, 14 itu ada gabungan dari eksternal dan internal. Untuk eksternalnya juga ada tokoh-tokoh di Kota Bandung, tokoh anak mudanya ada, figur publiknya juga ada. Hari ini merupakan hari terakhir penyerahan berkas formulir pendaftaran. Selanjutnya pihak DPC akan membicarakannya dengan DPD Gerindra dan akan ada fit and proper test. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi. Kali ini pemisah saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas saya, Chris Santi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturnuhun. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.